Suara saya jelas? Dengar? Dengar jelas. Oke. Kita mulai ya. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad. Wa ala alihi al-tayibin al-tahirin. Wa ashabihi al-muntajabin. Wa ala jami'i al-anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri. Wahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa harzukni fahma. Asalamu alaika ya abadillah al-hussain. Wa ala al-arwaahi lati hallat bifina'ik. Alayka minna salamu allahi abada. Ma baqina wa baqi lailu wal nahar. Wa la ja'alahu wa akhira al-ahdi minna li ziyaratikum. Asalamu ala al-hussain. Wa ala alihi ibn al-hussain. Wa ala awladi al-hussain. Wa ala ashabi al-hussain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Para pencinta Abi Abdillah al-hussain. Pertama-tama mari kita sampaikan Ta'aziyah atau azab duka cita yang terdalam Kepada al-imam al-hujjah al-mahdi'ajalallahu farajahu syarif. Yang mana beliau orang yang paling bersedih. Dan paling berduka atas peristiwa Ashura Yang menimpa kakek beliau Al-imam Hussain alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan Aku benar-benar akan meratabimu Wahai Abu Abdillah Dan aku benar-benar akan menangisimu Dengan darah Sebagai ganti air mata Duka dan kesedihan yang menimpa Keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alih Khususnya Yang menimpa Abi Abdillah Hussain Akan terus Diingat Dan dikenang Oleh orang-orang yang beriman Inna liqad bilah Hussain Lah hararatan Fikulubil mu'minin Lantabrubah abada Kesungguhnya Terbuluhnya Al-Hussain Akan meninggalkan semangat Gejolak Dalam dada Orang-orang yang beriman Yang tidak akan pernah padam Selamanya Mudah-mudahan Kita semua Termasuk orang-orang yang beriman Yang menyimpan Dalam dada kita Semangat Cinta Api cinta Kepada Abu Abdillah Hussain Para Pencinta Al-Hussain Yang saya muliakan Tentu kita Tidak hanya Menangis Atas berisiwa Ashura Ada hal yang lebih penting Dari sekedar Menangis saja Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Bersabda Innal Hussain Misbahul huda Wasafinatun najah Artinya Sesungguhnya Al-Hussain Adalah pelita Atau cahaya kebenaran Cahaya petunjuk Dan Perahu Atau Bahtera Keselamatan Tentu Ucapan Atau Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Wasalam Pasti benar Tidak mungkin Salah Beliau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alih Adalah Manusia yang suci Yang seluruh Ucapannya Dan seluruh Perbuatannya Pasti benar Kita Sebagai umat Islam Wajib Mengikuti Arahan Dan ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih wa sallam Dan Allah Menyuruh kita Semua Agar Berpegangan Mengikuti Apa yang dibawa Oleh Rasulullah Sebagaimana Allah berfirman A'udzubillahim A'udzubillahim Minasyafun Rajim Wa ma'atakum Rasul Fahuduh Wa ma'anahakum Anhu Fantahu Apapun Yang dibawa Oleh Nabi Kepada Kalian Maka Ambillah Dan apapun Yang beliau Larang Dari Kalian Maka Tinggalkanlah Kita Sebagai umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wajib Mengambil Apa yang Diucapkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Beliau Seorang Nabi Yang sangat Cinta Kepada umatnya Yang Sangat Sayang Kepada kita Semuanya Beliau Yang telah Berda'wah Menyampaikan Ajaran Allah Ta'ala Kepada umat manusia Dengan Segala Jerih payah Dengan Pengorbanan Dan Penderitaan Yang sangat Besar Sekali Untuk Kita Semuanya Beliau Sangat Sayang Kepada Kita Sangat Cinta Kepada Kita Beliau Tidak Ingin Kita Sesat Tidak Ingin Kita Jauh Dari Kebenaran Nah Salah Satu Pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Agar Kita Berada Dalam Kebenaran Tidak Tersesat Dan Agar Kita Selamat Di akhirat Masuk Ke Surga Allah Ta'ala Dan Selamat Dari Neraka Maka Beliau Berpesan Innal Hussein Misbahul Hudah Wasafinatun Najah Salah Satu Cara Atau Garansi Atau garansi Yang Menjamin Kita Benar Di dunia Ini Adalah Kita Berpegangan Dengan Al-Hussein Innal Innal Hussein Misbahul Hudah Sesungguhnya Al-Hussein Adalah Pelita Atau Cahaya Kebenaran Cahaya Petunjuk Di dunia Sebagai Tempat Ujian Tempat Cobaan Sebagaimana Allah Berfirman Alladzi Halakal Mauta Walhayata Liabluwakum Ayyukum Ahsan Amala Yalah Allah Yang telah Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kalian Siapakah Di antara Kalian Yang Amalnya Paling Baik Dunia Adalah Tempat Ujian Tidak Seorang Pun Di dunia Yang Tidak Digoda Oleh Setan Setan Atau Iblis Adalah Sebuah Alat Uji Yang Dengannya Allah Menguji Manusia Dan Setan Iblis Dengan Sungguh Sungguh Berusaha Bekerja Tanpa Henti Siang Dan Malam Pagi Dan Sore Untuk Mensesatkan Manusia Mensesatkan Bani Adam Ketua Adam Dia Bersumpah Iblis Iblis Bersumpah Di hadapan Allah Ya Allah Saya akan Mensesatkan Mereka Mencelakakan Mereka Kecuali Hambamu Yang Mukhlasin Yang Mukhlas Yang Diselamatkan Hambamu Yang Masum Yang Akan Selamat Yang Tidak Akan Tergoda Oleh Iblis Adalah Para Maksumin Para Nabi Dan Para Imam Ahl Baid Tapi Selain Mereka Seperti Saya Kalian Dan Manusia Yang Lainnya Tidak Ada Jaminan Akan Selamat Dari Godaan Setan Berat Menghadapi Godaan Setan Tidak Mudah Setan Dengan Berbagai Macam Cara Mengajak Manusia Agar Jauh Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Setan Dengan Berbagai Metode Mengajak Manusia Pada Kejahatan Pada Keburukan Berat Sekarang Dan Manusia Di dunia Ini Selain Menghadapi Setan Juga Mempunyai Hawa Nafsu Yang Juga Musuh Yang Berat Yang Dihadapi Oleh Manusia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Bersabda A'da A'da'ika Ma Fijan Baik Yang Maknanya Kira-kira Musuh Yang Paling Berat Adalah Musuh Yang Ada Di antara Dua Sisi Yaitu Hawa Nafsu Dua Musuh Yang Dihadapi Oleh Manusia Berat Dan Kebaik Manusia Kalah Oleh Setan Terpengaruh Oleh Setan Sehingga Menjadi Kafir Menjadi Orang Falsik Orang Yang Durhaka Melaksanakan Maksiat Ini Karena Tidak Berdaya Menghadapi Dua Musuh Yang Hebat Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sayang Kepada Manusia Memberi Petunjuk Lewat Para Nabi Dan Lewat Para Imam Ahlul Bait Alihimu Salatu Wassalam Karena Itulah Salah Satu Yang Akan Menjadikan Kita Berada Dapada Kebenaran Adalah Al-Husain Innal Husain Misbah Hudah Sesungguh Al-Husain Adalah Pelita Cahaya Kebenaran Kalau Kita Ingin Berada Pada Kebenaran Ikutilah Al-Husain Kalau Kita Ingin Dalam Al-Hudah Dalam Kebenaran Dalam Petunjuk Allah Maka Peganglah Al-Husain Coba Kita Bayangkan Pada Zaman Al-Imam Husain Al-Husain Setidaknya Ada Empat Kelompok Manusia Ada Empat Kelompok Manusia Pada Zaman Imam Husain Al-Husain Pertama Adalah Kelompok Jahat Kelompok Yang Membenci Al-Imam Husain Al-Islam Berusaha Ingin Membunuh Seperti Yazid Misalnya Umar Bin Sa'ad Syimir Bin Dil Jawusan Dan Lain Sebab Mereka Adalah Orang-orang Yang Tahu Siapa Al-Husain Yazid Tahu Siapa Al-Husain Tujuh Rasulullah Umar Bin Sa'ad Tahu Siapakah Al-Husain Syimir Bin Dil Jawusan Tahu Siapakah Al-Husain Tahu Al-Husain Siapa Cucu Rasulullah Orang Baik Orang Benar Cucu Kesayangan Nabi Muhammad Yazid Umar Bin Sa'ad Syimir Bin Dil Orang Yang Tahu Siapa Al-Husain Orang Yang Paham Tapi Mengapa Mereka Membunuh Al-Husain Karena Jebakan Setan Karena Hawa Nafsu Karena Cinta Dunia Sehingga Mereka Membuat Buta Mata Hatinya Tuli Telinga Hatinya Tidak Peduli Dengan Kebenaran Tidak Peduli Al-Husain Yang Penting Demi Dunia Demi Harta Demi Kekuasaan Mereka Membenci Memerangi Dan Membunuh Al-Husain 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 Padahal Mereka Tahu Al-Husain Cucu Rasulullah Mereka Tahu Husain Adalah Orang Yang Benar Yang Tidak Bersalah Karena Cinta Dunia Karena Hawa Nafsu Hal Yang Sama Dengan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan Yang Sangat Membenci Al-Imam Ali Bin Abi Balib Al-Husain Mu'awiyah Tahu Siapakah Ali Mu'awiyah Tahu Ali Orang Yang Benar Orang Yang Baik Kenapa Dia Memerangi Memusul Al-Imam Al-Imam Karena Hawa Nafsu Cinta Kekuasaan Dalam Sebuah Riwayat Ada Seorang Murid Daripada Al-Imam Al-Imam Abi Talib Yang Berhama Bamrah Diceritakan Atau Diriwayatkan Bamrah Ke Syam Berjumpa Dengan Mu'awiyah Mu'awiyah Bertanya Wahai Bamrah Anda Adalah Berikut Al-Imam Abi Talib Syifli Amir Jelaskan Kepada Saya Pemimpin Ya Domrah Syifli Amir Jelaskan Kepada Saya Pemimpin Imam Kata Domrah Ya Mu'awiyah Apakah Saya Aman Tidak Akan Dibunuh Kalau Saya Menjelaskan Saya Punya Imam Ya Jangan Takut Kamu Aman Tidak Akan Saya Bunuh Akhidul Merah Bercerita Menjelaskan Menjelaskan Di 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 Atas Tempat Diri Yang Kasar Aku Pernah Mendengar Kata Domrah Di Satu Malam Ali Pergi Kepada Pasir Di Malam Yang Gelap Gulita Aku Ikuti Berkali Dia Suju Dan Menangis Berdoa Ah Dunia Gurri Ghoiri Fakat Tolak Tuka Salasan La Raj Atafi Aku Al-Ali Memegang Janggutnya Menangis Airi Matanya Mengalir Dari Mata Yang Masahi Janggutnya Sambil Pegang Janggutnya Berkata Wahai Dunia Ipulah Selain Ku Aku Telah Menceraimu Tiga Cerai Tiga Talak Yang Tidak Mungkin Rujuk Lagi Domrah Cerita Tentang Ima Ali Di hadapan Mu'awiyah Bagaimana Respon Mu'awiyah Mu'awiyah Menangis Dan Berkata Wallah Lakan Kadalika Abu Hassan Demi Allah Begitulah Abu Hassan Ali Mengakui Mu'awiyah Menangis Mendengarkan Penjelasan Dari Domrah Tentang Siapakah Alim Nabi Balik Dia sadar Dia menangis Wallah Lakan Kadari Abu Hassan Demi Allah Seperti itulah Abu Hassan Ali Kata Pengawal Mu'awiyah Wahid Mu'awiyah Kalau engkau Tahu Alim Itu Benar Mengapa Engkau Memerangi Dia Mengapa Engkau Membenci Dia Apa Kata Mu'awiyah Dunia Dunia Dia sadar Dia itu Memerangi Ali Karena Dunia Jadi Mu'awiyah Orang yang Tahu Ali bin Abi Sebagaimana Yazid Seorang Yang Faham Siapakah Al-Hussein Bin Ali bin Abi Talik Juga Demi Abu Sufyan Abu Jah Abu Lahab Tahu Siapakah Rasulullah Abu Lahab Abu Jahal Faham Bahwa Muhammad Orang Yang Al-Amin Orang Yang Jujur Orang Yang Baik Tapi Mengapa Mereka Memerangi Rasulullah Mengapa Mu'awiyah Memerangi Im Al-Ali Sallam Mengapa Yazid Syimir Bin Gejauhan Membunuh Im Al-Ali Im Hussein Karena Dunia Hawa Nafsu Bisikan Setan Ada Manusia Seperti Itu Tahu Kebenaran Tapi Karena Cinta Dunia Itu Kebenaran Ditinggalkan Dan Dia Melawan Kebenaran Memerangi Kebenaran Ini Kelompok Pertama Tipikal Pertama Manusia Pada Zaman Yang Hussein Al-Ali Sallam Kelompok Yang Kedua Yang Hidup Satu Zaman Dengan Abu Abdillah Hussein Al-Ali Sallam Adalah Manusia Yang Tahu Hussein Benar Tapi Dia Tidak Siap Berkorban Mereka Takut Mati Diriwayatkan Al-Iyum Hussein Al-Ali Sallam Setelah Diancam Oleh Yazid Beliau Berangkat Ke Mekah Pada Bulan Syaban Dia Tinggal Di Mekah Sampai Ramadhan Bulan Dul Qadah Sampai Mendekati Bulan Hajjah Datanglah Kabilah Arab Yang Mau Yang Akan Menaikan Ibadah Haji Al-Hussein Berda'wah Mengajak Kauh Muslimin Dari Berbagai Kabilah Yang Berkumpul Di Mekah Untuk Haji Kalau Saya Menjelaskan Tentang Siapakah Yazid Seorang Penguasa Yang Jahat Seorang Baugiah Orang Yang Dalim Yang Telah Merobah Sunnah Nabi Dan Digantikan Dengan Bid'ah Tapi Berapa Orang Yang Ikut Mereka Tidak Siap Mereka Takut Bergabung Atau Membel Al-Hussein Karena Akibat Akan Diburuh Oleh Yazid Jadi Mereka Tahu Al-Hussein Benar Tapi Tidak Takut Mati Maka Tidak Membelah Maka Tidak Memerangi Tidak Seperti Yazid Atau Seperti Syemir Atau Seperti Bint Sa'ad Tidak Tidak Memerangi Tidak Membenci Al-Hussein Tapi Tidak Siap Berkorban Tidak Membelah Al-Hussein Karena Takut Mati Dan Ini Banyak Jumlahnya Ribuan Ada Manusia Seperti Itu Mereka Tidak Siap Berkorban Mereka Takut Dengan Kematian Karena Yazid Mengancam Orang Yang Bembela Al-Hussein Pasti Akan Dibunuh Ada Orang Yang Tidak Siap Ini Pun Karena Cinta Dunia Juga Meskipun Tidak Separah Tidak Seburuk Kelompok Yang Pertama Kelompok Yang Kedua Banyak Dan Sebagian Dari Sahabat Nabi Seperti Abdullah Bin O'ar Dan Lain Sebagainya Bahkan Ada Yang Menasehati Awai Hussein Jangan Jangan Kekubah Berbahaya Jangan Lawan Yazid Berbahaya Ada Yang Menasehati Mereka Tidak Membelah Tapi Menasehati Seakan Akan Lebih Alim Lebih Pandai Daripada Imam Hussein Alaihissalatu Wasallam Ini Kelompok Yang Kedua Ada Kelompok Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Memerangi Tidak Membelah Tidak Juga Diam Tidak Tidak Tapi Dia Punya Pandangan Yang Lain Mereka Lebih Suka Beribadah Beristihad Buat Al-Hussein Salah Untuk Orang Melawan Yazid Maka Dia Beribadah Ada Sebagian Kalau Muslimin Bahkan Sahabat Nabi Dia Menganggap Bahwasanya Ibadah Lebih Afbal Daripada Berjuang Malah Menghadapi Yazid Ini Tidak Sikal Bakal Kelompok Tasawuf Sufi Ini Tipikal Kelompok Yang Ketiga Kelompok Yang Keempat Adalah Orang-orang Yang Paham Bahwa Al-Hussein Selain Cucu Rasulullah Juga Sebagai Imam Zaman Mereka Paham Dengan Baik Bahwa Al-Hussein Adalah Standar Kebenaran Sebagai Misbahul Hudah Cahaya Kebenaran Cahaya Petunjuk Ini Tipikal Yang Keempat Dan Jumlahnya Sedikit Tidak Banyak Kita Semua Tahu Berapa Orang Yang Bergabung Dengan Al-Hussein Berapa Jumlah Ashabul Hussein 70 Orang Lebih Sedikit Tidak Banyak Dari Ribuan Kau Muslimin Atau Ratusan Yang Pergi Haji Waktu Itu Hanya 70 Orang Yang Bersama Al-Hussein Inilah Ashabul Hussein Adalah Orang Orang Yang Hebat Mereka Tahu Al-Hussein Benar Tidak Mungkin Salah Mereka Berpegangan Dengan Sabda Rasulullah Innal Hussein Misbahul Kuda Dan Mereka Tahu Ada Resiko Yang Berat Kalau Bergabung Atau Membela Al-Hussein Apa Resikonya Dibulu Mereka Tahu Mereka Berangkat Ke Kufah Tahu Apa Akibatnya Mati Tahu Mereka Mereka Sadar Berat Resikonya Tapi Mereka Karena Tahu Al-Hussein Sebagai Kebenaran Cahaya Kebenaran Maka Siap Mengorbankan Apapun Untuk Al-Hussein Inilah Tipikal Kelompok Yang Keempat Inilah Ashabul Hussein Empat Kelompok Ini Ada Setiap Zaman Ada Pada Zaman Kita Karena Itulah Kita Ketika Memperingati Hari-hari Ashura Sampai Arba'in Kita Mendapatkan Sebuah Pelajaran Yang Penting Tentang Posisi Al-Hussein Sebagai Misbahul Kuda Cahaya Petunjuk Pelita Kebenaran Kau Kaudah Ingin Benar Maka Ikutlah Al-Hussein Ya Laytanakun Namaakum Sada Ti Fanafuz Fawzan A'zima Andaikan Kami Bersama Kalian Wahai Para Pemimpin Allah Assalam Fanafuz Fawzan A'zima Kita akan beruntung Kita akan selamat Dengan keselamatan yang besar Itu pertama Artinya kita Kalau ingin berada pada kebenaran Di dunia ini Maka peganglah Al-Hussein Al-Hussein Yang kedua Al-Hussein adalah Perahu Atau Bahtera Keselamatan Ini akhirat Kalau tadi Miss Bahuda adalah dunia Kalau Anda ingin benar di dunia Peganglah Al-Hussein Kalau ingin selamat Maka naikilah Perahu Al-Hussein Selamat di akhirat tentunya Tidak ceraka Tidak masuk neraka Masuk ke dalam surga Maka bersama Al-Hussein Kalau Miss Bahuda adalah di dunia Agar kita tidak sesat Tapi kita dalam hidayah Dalam kebenaran Ini Miss Bahuda Kalau ingin selamat di akhirat Maka Ikutilah Safinatun Naja Innal Husayna Misbahul Kuda Wasafinatun Naja Perahu Keselamatan Bahtera Keselamatan Orang Yang berpegangan Dengan Al-Hussein Pasti selamat Kita semua tentu Pasti akan mati Ketika mati Ada dua tempat Neraka atau surga Tidak ada tempat yang ketiga Ada Ashabullah Araf Tapi Ashabullah Araf pun pada akhirnya Dia ke surga Artinya ada dua tempat Neraka atau surga Ima lejana Wa imanna Kalau kita ingin selamat Maka naiklah Perahu Al-Hussein Tidak ada pilihan lain Dan juga Rasulullah S.A.W Mengupamakan Al-Hussein Seperti Bahtera Nabi Nuh Al-S.A.W Kita semua Kalian semua Tahu bagaimana Bahtera Atau perahu Nabi Nuh Atau perahu Nabi Nuh Atau perahu Nabi Nuh Atau perahu Nabi Nuh Mengirim Banjir Yang besar sekali Seperti gunung Semua binasa Kecuali Orang-orang yang naik Bahtera Atau perahu Nabi Nuh Atau perahu Nabi Nuh Atau perahu Nabi Nuh Atau perahu Nabi Nuh Kata Rasulullah Barang siapa yang menaiki Bahtera Al-Hussein Maka selamat Dan orang yang meninggalkan Bahtera Al-Hussein Ghoriqa Wahaw Dia akan jatuh dan tenggelam Jika ingin selamat di akhirat Maka Tidak ada Pilihan Kecuali Menaiki Bahtera Al-Hussein Mengikuti Yang pun Hussein Al-Solatul Wasallam Karena itu Ashabul Hussein Yang syahid di Karbala Mereka yakin Bahwa hanya dengan Al-Hussein Mereka selamat Sehingga mereka Ketika Al-Hussein Mempersilahkan Mereka Pulang ke rumah Kita semua tahu Pada malam Sepuluh Muharram Ketika musuh-musuh Sudah mengepung Al-Hussein Berkata kepada Para ashab Para pengikutnya Silahkan kalian pulang Bawa istri kalian Bawa anak kalian Pergilah Dalam kegelapan Silahkan Saya ikhlaskan Saya halalkan Kalian tidak Membelasai Luar biasa Tidak ada paksaan Silahkan pulang Karena musuh Hanya ingin Membunuhku Tidak membunuhkan Silahkan pulang Saya ikhlaskan Saya halalkan Itu luar biasa Ahlul bayt Ahlak ahlul bayt Al-Hussein Tapi apa Kata Ashabul Hussein Tidak Wahai Abu Abdillah Ada yang mengatakan Demi Allah Kalau saya mati Di bunuh Karena Membeli engkau Maka ingin hidup lagi Dan siap Dibunuh lagi Sampai Tujuh puluh Ini karena Mereka sadar Bahwa yang akan Menyelamatkan Mereka di akhirat Adalah Bersama Al-Hussein Al-Hussein Ada yang menjawab Al-Hussein Takut tinggal Engkau sendirian Dimana Wajahku Di hadapan Kakekmu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ashabul Hussein Yakin Saya yakin Yakinya Bahwa Yang akan Menyelamatkan Mereka Di akhirat Bergabung Atau membela Al-Hussein Al-Hussein Luar biasa Sabda Rasulullah Pendek Ringkas Tapi Padat Maknanya Al-Hussein Adalah Perahu Keselamatan Tentu Membela Al-Hussein Itu Tidak Mudah Besar Ujiannya Besar Cobaannya Tapi Kita Insyaallah Dalam Peringati Hari Ashura Dan Disambung Dengan Hari Arba'in Kita Mudah-mudahan Termasuk Orang-orang Yang Selamat Di akhirat Mudah-mudahan Kita Berada Dalam Kebenaran Dan Sampai Sekarangpun Setelah Terjadi 1.000 1.000 Tahun Yang Lalu 1.300 Tahun Yang Lalu Atau Lebih Orang-orang Yang Bersema'al Hussein Terus Mendapatkan Pujian Dan Cobaan Di sebagian Tempat Orang Memperingati Ashura Diganggu Dibubarkan Majelisnya Malah Sebagian Juga Ada Yang Dibunuh Berat Bersama Hussein Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Tapi Sulit Besar Cobaannya Besar Ujiannya Dan Insya'Allah Kita Udah-mudahan Termasuk Orang-orang Yang Istiqamah Konsisten Dalam Mengikuti Imam Hussein A.S. Agar Kita Tidak Tersesat Tidak Salah Di Dunia Dan Kita Selamat Tidak Celaka Di Akhirat Nanti Memperingati Al-Hussein Akan Meninggalkan Atau Membuat Kita Senantiasa Bersedih Berduka Bagaimana Kita Tidak Bersedih Karena Al-Hussein Dibunuh Dengan Cara Yang Sangat Kejam Dan Sadis Al-Hussein 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 Meninggalkan Kota Medina Tempat Kelahirannya Untuk Bertemu Dengan Orang-orang Yang Siap Membelanya Di Kota Kufah Tapi Ternyata Orang Kufah Berubah Karena Mereka Cinta Dunia Dan Takut Mati Mereka Justru Meninggalkan Membiarkan Al-Hussein 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 Menjadi Santapan Para Musuh Musuh Allah Peristiwa Karbala Menjadi Saksi Bagaimana Putri-Putri Abi Abdillah Al-Hussein Sukaina Rukaiyah Yang Masih Kecil Mereka Yang Berjalan Puluhan Kilometer Di tempat Yang Panas Kelaparan Dan Kehausan Tidak Ada Makanan Tak Ada Air Pula Mereka Lapar Dan Haus Mereka Menatap Wajah Al-Hussein 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 Sungguh Sesuatu Yang Menyedihkan Apa Yang Dialami Oleh Putri-Putri Abi Abdillah Juga Putra-Putranya Al-Qasim Ali Akbar Abla Ar-Radi Dan Terakhir Bagaimana Al-Imam Hussein Al-Hussein Seorang Diri Menghadapi Musuh-musuh Allah Diriwayatkan Ketika Al-Imam Hassan Al-Hussein Sakit Karena diracuni Oleh istrinya Ja'adah Hassan Al-Hussein Seorang Imam Madlum Diracun Oleh istrinya Ja'adah Racun Yang Begitu Keras Sehingga Itu Memakan Organ Tubuh Dalam Imam Hassan Sakit Mukanya Pucat Dia Tidur Di Pangkuan Al-Imam Hussein Al-Hussein Menyaksikan Abangnya Tak Berdaya Kesakitan Dan Merintih Al-Hussein Menangis Menyaksikan Abangnya Tak Berdaya Kan Diracun Tanpa Sengaja Air Mata Al-Hussein Jatuh Kemuka Abangnya Yang Tidur Di Pangkuan Imam Hassan Yang Tidur Sakit Kaget Ketika Air Air Mata Al-Hussein Jatuh Kena Mukanya Wahai Adinda Al-Hussein Mengapa Engkau Menangis Wahai Abangku Aku Sedih Menyaksikan Engkau Kesakitan Tak Berdaya Menahan Kerasnya Racun Yang Engkau Makan Tidak Wahai Adinda Ingat Engkau Wahai Hussein Kata Agna Hassan Aku Bahagia Sekarang Ingat Engkau Wahai Hussein Ketika Kakek Kita Rasulullah Meninggal Dunia Beliau Beruntung Meninggal Dalam Pangkuan Ayah Kita Al-Ibin Abil Talib Beliau Meninggal Di Pangkuan Ayah Kita Al-Ibin Abil Talib Wahai Hussein Ingatkah Ketika Ibu Kita Fatima Zahra Meninggal Dunia Dia Pun Juga Di Pangkuan Ayah Kita Al-Ibin Abil Talib Alangkah Beruntungnya Ibu Kita Fatima Meninggal Dalam Pangkuan Dan Pelukan Ayah Kita Ayah Abil Talib Wahai Hussein Ingatkah Engkau Ketika Ayah Kita Al-Ibin Abil Talib Setelah Dipukul Oleh Abdurrahman Bin Mulyjam Beliau Sakit Parah Beliau Dipangku Olehku Dan Beliau Meninggal Di Atas Pangkuanku Alakkah Beruntungnya Ayah Kita Meninggal Dalam Pangkuanku Dan Sekarang Aku Husein Tidak Lama Lagi Aku Menyusul Kakek Ayah Dan Ibu Kami Aku Beruntung Wahai Hussein Aku Akan Meninggal Di Pangkuanku Lakin Lakin Yaum Kayawmika Ya Abba Abdillah Tapi Tidak Ada Kematian Seperti Kematian Kalau Rasulullah Meninggal Dalam Pangkuan Ayah Kalau Sayyidah Fatih Meninggal Di Atas Pangkuan Ayah Abil Kalau Ali Meninggal Di Atas Pangkuanku Dan Aku Meninggal Di Pangkuan Wai Hussein Tapi Engkau Nanti Di Karbala Tiada Yang Akan Memangku Engkau Tergelat Tak Jatuh Di Badal Pasir Tiada Yang Akan Memangku Dan Mengangkat Engkau Ditinggalkan Tidak Ada Kematian Yang Lebih Menyedihkan Dari Kematian Wahai Abu Abdillah Engkau Akan Dicabik Cabik Akan Ditendang Tendang Oleh Kuda Musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kehausan Tidak Ada Yang Memangkau Engkau Sebab Tangkara Dalam Kehausan Engkau Menjerit Tanpa Ada Yang Membantu Tidak Ada Hari Yang Menyedihkan Seperti Hari Meninggal Dan Syahid Mulya Hussein Itulah Ucapan Terakhir Dari Hassan Alayhi Salatu Wassalam Mudah Mudah Mudahan Kita Semua Di malam Yang Kuna Berkah Ini Selain Mengingat Perjuangan Ahl Hussein Alayhi Salam Kita InsyaAllah Mudah Mudahan Bisa Bisa Mikuti Ajaran Ahl Bayt Alayhim Salatu Wassalam Assalamualaika Ya Aba Abdillah Al-Hussein Wa Al-Arwah Al-Lati Hallat Bifina'ik Alayka Minna Assalamualaika Assalamualaika Abada Ma Baqina Wa Baqia Lail Wa Nahar Wa Lajalah Allah Akhil Ahli Minna Liziaratikum Assalamuala Al-Hussein Wa Ala Al-Ali Ibn Al-Hussein Wa Ala Awladi Al-Hussein Wa Ala Ashab Al-Hussein War Rahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Antum semua Sebagai penyelenggara Acara ini Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Segala urusan Kita semua Dipermudah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kecintaan Kita kepada Abi Abdillah Terus ada Sampai Kita meninggal Dunia Mudah-mudahan Kecintaan Kepala Hussein Dilanjutkan Oleh putera Puteri kita Mudah-mudahan Allah Ta'ala Senantiasa Menyakitak Semua InsyaAllah Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati